Oh pernah nggak eh dapat job yang tidak dibayar sering Oh sering ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi di channelnya Radius kalbar kali ini kita akan podcast bareng desainer nih sebelum lanjutnya videonya ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar kalian tahu nanti update terbaru dari Radius kalbar so jangan lupa bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu setuju Baiklah kita sambut ini dia Bung Rivaldi Halo Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bro lagi di mana lagi di mana lagi di kampung komandan Oh kampung-kampungnya dimana di Pemangkat Kabupaten Sambas Pemangkat Kabupaten Sambas Oke nih Bro kita bincang-bincang bareng siap-siap tentang desainer nih boleh saya tahu siapa nama lengkapnya Rivaldi pertama biasa dipanggil Aldi dipanggil Aldi Rivaldi banyak-banyak juga panggilan ada panggil Rival apa yang Paldi Paldi kalau di kampung di kampung Aldi Oke Bro udah siap pertanyaan-pertanyaan ini Oke siap Oke saya mau nanya nih tentang menurut kamu nih apa bedanya desain grafis dengan UI UX Kalau saya sih sebenarnya fokus di UI UX ya kalau jadi terkait pertanyaan ini saya tidak mau menjawab secara teori ya tapi berdasarkan pendapat pribadi Sip kalau jadi menurut saya perbedaannya tuh terletak di produk yang dihasilkan kalau desain grafis setahu saya biasanya seperti pembuatan pamplet poster ya prosur intinya yang terkait dengan media cetak dan yang diterbitkan sedangkan kalau untuk UI UX design itu bagaimana kita menciptakan produk ya mendesain website maupun aplikasi baru kemudian nanti akan di build up atau dibuat aplikasi atau websitenya Oh jadi UI UX ini lebih fokus kepada web ya seperti itu ada UI website yang apa ya website desainer itu fokus ke desain website kalau UI desainer untuk website juga juga untuk aplikasi kadang smartwatch smart tv dan lain-lain lah pokoknya produk-produk digital mencakup UI desain oke nih kalau waktu kuliah ada ada nggak pelajaran atau mata kuliah UI UX nih tidak ada tidak ada jadi yang pelajari apa aja nih jadi waktu kuliah sebelumnya memang ngambil manajemen informatika udah hampir udah hampir semester akhir berubah menjadi sistem informasi jadi disitu belajar tentang modding fokus modding untuk website jadi seperti itu kalau desain UI UX ini apakah memang harus menguasai bahasa pemograman coding HTML CS dan lain-lainnya kalau kalau UI UX desain sih nggak perlu bisa coding tapi kalau bisa coding tuh nilai plus lah gitu jadi dia tahu kaedah-kaedahnya gitu ada batas-batasan desain yang bisa di coding seperti itu oh jadi seperti itu tidak harus menguasai ya tidak harus menguasai coding tapi kalau bisa nilai plus oh begitu jadi bisa menguasai dua-duanya desain dan codingan bahasa pemograman tersebut ya nah lebih bagus tidak harus oke kalau pengen kalau pengen dua-duanya tidak masalah tapi kalau fokus di desain tidak masalah oke benar nggak ya kalau UI UX ini harus pandai gambar UI UX pandai gambar tidak harus sih sebenarnya tidak harus tidak harus jadi kalau ide-ide nya itu dari mana kalau UI UX desain kan bagaimana sebenarnya kan bagaimana kita membuat sebuah desain web atau aplikasi itu yang user itu mudah menggunakannya bagaimana user dapat menggunakannya dengan mudah dan dia tidak kesulitan dalam menggunakannya sehingga tujuan dari website atau aplikasi itu tercapai misalnya dalam website penjualan bagaimana kita buat website yang fokus agar user mudah untuk membeli suatu barang gitu kalau untuk menggambarkan bisa bisa dipakai untuk tampilan websitenya seperti misalnya dia membutuhkan ilustrasi tapi tidak harus itu kan beda itu masuknya di ilustrator kalau bisa tapi kalau dia bisa menggambar bisa bikin ilustrator yang nilai plus nilai plus aja sih tapi tidak harus ide yang yang dibuat ide yang dibuat dari untuk mendesain UI UX ini apakah memang dari gambaran tulis tangan atau harus dari harus langsung ke komputer nih menurut kamu nih sebenarnya tergantung sih misalnya kalau pengen butuh cepat kadang langsung buat ke tampilan websitenya di komputer karena kan kalau yang ditulisan tangan itu kan namanya wireframe ya kayak peta gitu peta untuk apa namanya biar komponen-komponen apa aja yang harus harus ada di dalam kalau di sini itu kalau aplikasi yang digunakan untuk mendesain UI UX ini yang digunakan kamu ini apa kalau saya banyak sih kadang Invision Figma karena dua itu sih yang sering kadang primer primer untuk buat prototype jadi aplikasi jadi aplikasi dua aplikasi itu ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing apa kalau Invision Figma kalau Invision Figma lebih ke tempat untuk kumpulkan recurrency kalau Figma untuk bangunnya untuk membuat desainnya ini belum terjawab juga yang pertama ini mengapa kamu ini memilih desain UI UX alasannya alasannya pun karena sebelumnya kan saya kan sebagai freelancer programmer di pas waktu jadi freelancer program atau enggak nggak puas sama template jadi terjunah ke dunia desain Oh jadi seperti itu ya jadi enggak mau apakah enggak mau ke desain grafis aja Hai kalau enggak sih karena kalau UX UX designer tuh selain mendesain terus kita juga menyelesaikan masalah orang jadi sekarang ini masih bekerja freelance atau bekerja di kantor Hai semuanya saya bekerja di suatu perusahaan ya yang nggak usah disebutkan lah juga sebagai freelance UI design Hai yang saya tahu nih kebanyakan kalau anak desain itu harus mempunyai sedih seni dan idealis mempunyai jiwa seni serta idealis nah ke Apakah kamu kepikiran untuk bisa nanti kedepannya itu untuk untuk mendirikan sebuah perusahaan freelance hai 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 kiranya sih ada ya tapi lebih ke start-up sih Hai pengen buat startup Hai pengen buat startup perusahaan-perusahaan perusahaan offline misalnya gitu Hai belum kayaknya belum belum ya tapi untuk kedepannya mungkin memungkinkan ya mungkin karena karena tergantung pasar kalau di daerah kita akan masih belum lah belum dapat pasarnya kalau di luar sih mungkin sudah banyak hmm kalau kuliah ini dulu kuliah ini kuliahnya malah atau enggak bisa dibilang mahal ya kuliah yang kemarin Hai kasih tidak terjangkau ya jadi enggak begitu mahal kalau kuliah di setelahnya mengambil bidang informatika ini Hai enggak enggak sih soalnya kan kemarin kan pernah kuliah di universitas negeri malahan di situ yang mahal jadi ngambil yang swasta Oh gitu Hai Oke ini pengalaman proyek yang pernah dikerjakan apa aja Hai banyak sih yang 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 memberikan kesanais lah yang memberikan kesan buat kamu tahun ada itu membuat website kalpar synergy itu sudah diluncurkan udah Hai udah 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 diluncurkan dan sekarang tapi tapi sekarang enggak tahu nggak bisa diakses lagi Hai mungkin hostingnya ganti mungkin ganti hosting atau ganti nama domain atau ganti developernya Hai sebenarnya sih ini saja sih kalau bahwa synergy tadi ya Oke ini Bang kalau yang proyek tadi udah dikerjakan katanya tadi kan banyak pengalaman proyek yang udah dikerjakan menurut hai eh kamu nih gaji apakah lebih besar dari desain grafis atau desain UI UX Hai kalau desain grafis enggak tahu ya berapa ya tapi kalau di UI UX design tuh karena tergantung tempat sih Hai kalau kliennya orang luar tuh bisa 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 Hai 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 lumayan juga ya loh kalau orang 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 kita masih nanti kita eh oke nih pernah enggak eh dapat job yang tidak dibayar sering jadi sukarela gitu ya sukarela atau memang untuk menyempatkan mengisi waktu aja sebenarnya untuk portfolio sih untuk portfolio sekalian tapi kan pasti dapat rejeki di lain oh gitu jadi yang lalu itu yang gak dibayar itu diikhlaskan aja gitu ya ikhlas atau emang terpaksa nih terpaksa mungkin oke ini bro cara mendesain desain UI UX ini kalau memilih warna menurut karakteristik dari kamu ini apa aja yang paling bisa untuk ditonjolkan gitu di UI UX ini terkait dengan cara mendesainnya cara memilih warna cara mendesain itu seperti apa kalau memilih warna jadi misalnya kalau pengen mendesain sebuah aplikasi ataupun website kan ya tergantung kebutuhan misal kita lihat perusahaannya udah ada logo belum misalnya kalau udah ada logo jadi kita pakai warna yang mencakup warna logo seperti itu jadi misalnya kalau dia tergantung permintaan dari dari si klien jadi misalnya kalau pengen kalau pengen tapi kalau yang lebih lebih umumnya yang penting warna warna yang dipakai itu kontras enak dilihat mata kalau warna warna banyak ini berpengaruh enggak banyak warna gitu pengaruh tapi asal kontrasi enggak masalah misalnya kalau banyak warna kan berarti kan fun artinya tuh website-nya tuh orang melihatnya fun gitu kan kayak apa namanya terbuka gitu kalau banyak warna gitu kan kayak warna itu lebih ditujukan lebih ke untuk anak-anak biasa kalau banyak warna lebih seperti itu ya tips memilih warna untuk desain UI UX sesuaikan kebutuhan misalnya kalau untuk orang orang tua kan kita harus font-nya lebih besar biar bisa biar bisa terbaca kalau untuk anak muda kan enggak masalah kalau font-nya enggak besar yang sedang lebih ke itu sih UI UX lebih memikirkan bagaimana nanti user tuh menggunakan produk kita apakah dia mudah menggunakannya atau sulit dalam satu proyek yang terakhir nih satu proyek berapa lama waktu pengerjaannya dari mulai mulai lobby kemudian sampai pada akhirnya tahap penyerahan ini ini loh hasilnya untuk perusahaan ini misalnya langsung dibayar gitu itu berapa lama proses kalau selama pengalaman biasa 12 hari 1 hari 2 hari itu masih kayak ngomong-ngomong dulu kemudian besoknya udah mulai langsung menggesin dikasih waktu 10 hari 10 hari ya itu mengerjakannya ramai-ramai atau sendirian aja kalau saya sendiri kan freelance sendiri enggak 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 ramai ya tapi kalau pengen pakai tim juga bisa bisa jadi misalnya kalau pengen tim tim kadang ada yang sebagai desain webnya ada yang sebagai ilustratornya yang pandai-pandai gambar jadi teman-teman yang mau mendesain ataupun punya pengen mengembangkan bisnisnya ataupun ingin membuat website website desain menggunakan UI UX bisa menghubungi Magri Paldi ini terima kasih bang udah menyempatkan waktunya di podcast Radio Skalbar ini karena banyak sekali kesibukan-kesibukan yang saya lihat dari Instagram itu banyak kegiatan yang abang kerjakan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di podcast Radio Skalbar kembali komandan oke terima kasih saya airi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih